Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya para teman-teman Di channel tanaman bonsai ya Di siang ini kita akan melihat Hasil Sungkupan yaitu bahan bonsai serut ya Ini sudah Ada dua bulan lebih ini Saya ingin mencoba membuka Hasil sungkupan Ini kita akan melihat hasil Sungkupannya Oke para teman-teman Mari kita lihat Ini adalah Bahan bonsai serut Nah para teman-teman Kita akan mencoba Membuka Sungkupannya ya Oke para teman-teman Kita lihat Oke para teman-teman luar biasa Ini para teman-teman Hasilnya memuaskan ya Bisa teman-teman lihat kan Nah Ini Hasil sungkupannya Ini saya potong batangnya Kemudian saya cuci terlebih dahulu Baru saya tanamkan Jadi hasilnya Lumayan Bagus ya Ini sudah mengeluarkan Dengan daun-daun terbaru Nah Ini seperti yang ini Seperti yang ini Sudah mengeluarkan daunnya Dan juga Ini Daun terbaru juga Ini Dulu yang ada Cuman Ini saja Para teman-teman Ya Cuman ini saja Yang lain Tidak ada Alhamdulillah Hasil sungkupannya Luar biasa Berhasil ya Para teman-teman Ini Tinggal kita Menunggu hari Sungkupannya Ini sudah mengeluarkan Akar juga ini Nah Ini para teman-teman Akarnya Sudah mengeluarkan Tetapi Tetapi Belum banyak ya Belum banyak Akarnya Yang sudah keluar Oke Ini perlu teman-teman Ketahui Ya Setelah kita Membuka Sungkupannya Ya Jangan kita Letakkan Di tempat Yang panas Karena Daun yang ini Daun Ataupun Pucuk terbaru Dia masih 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 lemes Ataupun Masih muda ya Ini sudah mengeluarkan juga Ini Masih muda Jadi kalau kita tempatkan Di tempat yang panas Dia akan Mengalami Kekeringan Atau dia Kering ya Kering Jadi hangus dia Belum dia Beradaptasi Dengan udara luar Karena dia Habis Sungkupan Memang Sungkupan Habis ya Ini yang Botol aquanya Tidak saya bolongkan Ini Memang Sungkupan Habis Sedikit pun Tidak Masuk Angin Ya Jadi Kalau sudah Kita membukanya Jangan Sekali-kali Kita menempatkan Di tempat Yang panas Jadi Kita harus Menempatkan Di tempat Yang sejuk Ya Udara Yang bagus Ini Kita Tunggu Hasil Selanjutnya Jadi Kita Harus Kita Tempatkan Di tempat Yang teduh Jangan Terkena Sinar Matahari Panas Ini Kita Tempatkan Di sini Saja Kita Tempatkan Di sini Nah Ini Udaranya Hangat Ya Dan Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Para teman-teman Nah Itu pun Ada Kita Buat Paranet Ini Jadi Tidak Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Oke Para teman-teman Mantap Sekali Luar Biasa Salam Sahabat Bonsai Selamat Menikmati Dan Selamat Mencoba Buat Teman-teman Oke Hanya Ini Dulu Perjumpaan Kita Di Channel Tanaman Bonsai Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat